Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat ku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik ini kita ikuti perkembangan sidang daripada MKC ya saya bacakan dulu dari media online kawan-kawan ya Hai saya bacakan dari media online repelita.com Hai dengan judul MKC menangis di persidangan saya tak berniat olok-olok umat Islam demikian judulnya proses persidangan dikawal ketat oleh aparak kepolisian dari Polres Ciamis seperti sidang yang sebelumnya proses persidangan MKC ini dikawal oleh para ulama dan santri dengan berbagai orasi di depan pengadilan negeri Ciamis dalam pembelaannya MKC sempat beberapa kali menangis meneteskan air matanya menurut KC perbuatan yang dilakukannya melalui video itu hanya menjawab tuduhan yang seringkali melecehkan keimanan barunya yang dilakukan oleh oknum tokoh agama Islam saya pengikut Yesus bukan tanpa alasan dan bukan bermaksud menjelekkan agama hanya berusaha menjawab menjawab tuduhan yang sering dilontarkan oleh oknum tokoh agama Islam seakan-akan mereka membenci perbedaan ujarnya MKC menyebut sebagai insan biasa yang tidak luput dari salah dan dosa untuk itu MKC pun menyampaikan permohonan maaf apabila dalam video yang diunggahnya menyinggung umat Islam tidak ada niat dan mengolok-olok masyarakat muslim atau menayangkan berita bohong dalam video mengajak penonton untuk berdiskusi dan menjalankan amanat agung ucapnya di hadapan Hakim KC mengatakan sebagai warga negara Indonesia yang baik ia pun harus mendapat perlakuan yang sama di muka hukum sesuai amanat Pancasila untuk melindungi setiap warga negaranya MKC pun menceritakan pengalaman yang dialaminya saat ditahan di rutan Mabes Polri ia mengaku mendapat penyesaan dan pengenean oleh sejumlah orang oleh tahanan lain termasuk oleh Napoleon secara logika saya tidak selamat pada malam itu kalau bukan pertolongan dan pembelaan Tuhan katanya MKC pun menjelaskan dalam tuntutan JPU tidak mempertimbangkan hal meringankan namun menurutnya ada beberapa hal yang meringankan seperti ia menderita penyakit gula darah yang tinggi hingga pingsan di persidangan belum lagi penyakit batu ginjal yang dirasakannya saat ini akibat banyak minum obat saya belum pernah dipidana saya merasa sudah berlaku sopan dalam persidangan semoga tuntutan tersebut tidak ada alasan kebencian dalam penegakan hukuman dan semata-mata benar dalam kuridul hukum saya ikhlas ungkatnya MKC pun percaya keadilan saat ini masih ada pada setiap orang yang takut akan Tuhan saya yakin Hakim bisa menyetuhkan komponis seadil-adilnya bungkasnya nah demikian kawan informasi ya terkait dari eh mkc Hai wah jadi ini ini dari sidang ya mudah-mudahan dengan adanya permasalahan yang dihadapi oleh MKC ini ada hikmah besar dibalik ini semuanya ya penyesalan memang selalu datangnya dari belakang Hai tapi yang paling penting mau berubah untuk lebih baik dan tidak mengulangi hal-hal yang sekiranya ya Hai ya Hai menantang banyak orang Hai nah inilah ya kawan Hai dan saya secara pribadi tetap berharap dan mendoakan MKC diberikan keselamatan Hai kesehatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas Hai dan dimurahkan rezikinya yang banyak dari tempat yang halal semoga ini bisa menjadi pelajaran khususnya bagi MKC dan secara umum ini adalah pelajaran buat kita semuanya Hai bahwa menyampaikan sesuatu depan publik yang bisa menyinggung perasaan banyak orang ya efeknya seperti ini Hai apalagi terkait masalah agama ya ini tidak baik Hai dan tidak sedikit ya sudah beberapa yang sadar dan Oh mengetahui bahwa selama ini Hai apa yang diucapkannya selalu menyakiti hati banyak orang Hai maka pada endingnya akan berurusan dengan hukum Nah itu baru hukum dunia belum hukum di akhirat mudah-mudahan diampunilah segala dosa dan kehilapannya Hai sehingga saya berharap kepada sahabat-sahabatku semuanya marilah kita semua senantiasa menyampaikan pendapat Hai atau saran serta kritikan yang tidak dilandasi dengan kebencian hinaan cacian makian maupun merendahkan Hai marih bukan 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 kita adalah orang yang suci bukan bukan kita adalah orang yang terbaik bukan tapi marilah kita sebagai insan yang senantiasa ingin selalu berbuat baik dari hari ke hari yang tentunya hanya berharap ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa Hai ya semoga kedepan tidak ada lagi hal-hal yang terkait masalah mesta terhadap agama yang sehingga tidak melukai hati banyak orang Hai ya semoga ini berjalan lancar semuanya ya ini nasihat buat diri saya sendiri dan semoga juga bisa untuk diingat kepada saudara-saudara ku bahwa jika kita adalah pemuluk umat pemuluk eh agama tertentu dalam milah ajaran agama yang dianut dan jalankanlah ajaran amanah itu dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus mencari kekurangan-kekurangan agama orang lain tanpa harus menjelek-jelekkan agama eh orang lain ya Hai tidak perlu karena kalau itu dilakukan maka pasti perpecahan akan terus terjadi negeri ini jadi berhenti lah ya sekali lagi mari kita dalami dan pelajari ajaran agama yang kita anut masing-masing dan mari kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari demikian sahabatku bagikan video ini dan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati merdeka salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh